Intro Halo Sobat Komandu Yang setiap hari dihantui pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan hati nurani kita Bersyukurlah bahwa anda masih punya pekerjaan Malaysia dan Indonesia Dua negara yang bertetangga dekat dan serumpun Tak jarang salah paham dan saling bersetegang diantara keduanya Masih ingatkah suara lantang Bung Karno Yaitu Ganyang Malaysia dalam operasi Dwi Kora Atau konfrontasi Malaysia-Indonesia pada tahun 1962-1966 Hingga Malaysia yang mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan Untuk menjadi bagian dari Malaysia Dan tak kalah diingat yaitu sengketa Pulau Ambalat Semua sengketa itu Malaysia yang menang Lantas bagaimana perbandingan kekuatan militer Malaysia dan Indonesia di tahun 2021 ini Seberapa kuat keduanya dan siapa yang menang? Simak video berikut ini Perbandingan ini admin buat berdasarkan segi kuantitas atau sumbahnya saja dan mengesampingkan hal teknis Namun sebelumnya Sebelum kita mulai videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Peringkat militer dari Global Firepower Malaysia peringkat 44 Indonesia peringkat 16 Di sini Indonesia yang menang Personel aktif Malaysia 110.000 personil Indonesia 400.000 personil Di sini Indonesia menang Personel cadangan Malaysia 52.000 personil Indonesia 400.000 personil Di sini Indonesia yang menang Personel para militer Malaysia 267.000 personil Indonesia 280.000 personil Matra udara kedua negara Jet tempur Malaysia 26 unit Indonesia 41 unit Di sini Indonesia yang menang lagi Pesawat serbu Malaysia 13 unit Indonesia 38 unit Indonesia menang Pesawat transport Pesawat transport Malaysia 18 unit Indonesia 64 unit Di sini Indonesia menang Pesawat latih Malaysia 40 unit Indonesia 109 unit Indonesia menang Pesawat misi khusus Pesawat misi khusus Malaysia 4 unit Indonesia 17 unit Indonesia menang lagi Pesawat tanker Malaysia 4 unit Indonesia 1 unit Di sini Malaysia menang Kalikopter militer Kalikopter militer Malaysia 42 unit Indonesia 188 unit Indonesia menang Matra darat kedua negara Tank tempur Malaysia 74 unit Indonesia 332 unit Di sini Indonesia yang menang Kendaraan lapis baja Malaysia 1380 unit Indonesia 1430 unit Indonesia menang Artileri Swagra Malaysia 0 unit Di Indonesia 153 unit Indonesia menang lagi Tower Artileri Malaysia 196 unit Indonesia 366 unit Indonesia menang Peluncu roket Malaysia 54 unit Indonesia 63 unit Indonesia menang Matra laut kedua negara Kapal Frigate Kapal Frigate Malaysia 10 unit Indonesia 7 unit Di sini Malaysia yang menang Kapal Corvette Malaysia 6 unit Indonesia 24 unit Indonesia menang Kapal Selam Malaysia 2 unit Indonesia 4 unit Indonesia menang Kapal patroli Kapal patroli Malaysia 32 unit Indonesia 179 unit Indonesia menang Kapal ranjau Malaysia 4 unit Indonesia 10 unit Indonesia menang Dari data ini Indonesia menang Telak dalam jumlah Alutsista Baik dalam mata darat Laut maupun udara Malaysia hanya menang Dalam dua segi Yaitu jumlah pesawat Tanker Dan kapal Frigate Lantas Apa yang membuat Malaysia Seringkali Bersitegang Dengan negara Indonesia Dan semoga Kedua negara ini Kedepan bisa menjadi Negara muslim Dengan kekuatan militer Dan negara maju Terbesar di dunia Pren Video ini Admin buat Untuk menambah Wawasan kalian Tentang kekuatan Militer Dari kedua negara ini Antara Malaysia Dan Indonesia Bukan bermaksud Untuk hal yang Kurang baik Saya Admin Artileri Komandu Mengucapkan Salam Komandu Terima kasih Sub indo by broth3rmax